Oke, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Yohannes Losso. Tutorial kali ini, Yohannes Losso akan mempraktekkan bagaimana cara membuat glowing picture. Oke, langkah yang pertama, download dulu gambarnya Doremon yang ada di Google Classroom di gambar praktek TIK kelas 5. Kalau sudah, klik saja praktek TIK-nya. Klik gambar Doremon-nya. Kalian bisa klik icon download-nya. Kemudian, jika sudah, kalian buka, tampilkan dalam folder. Kalian copy file ini ke dalam folder praktek TIK-nya kalian masing-masing. Ya, ini sudah ada. Klik paste. Kemudian, kita ambil gambar tersebut mengenakan aplikasi Jim-nya. Oke, kita buka aplikasi Jim-nya. Oke, file open. Kita cari gambar Doremon tadi. Oke, jika sudah, kita seleksi menggunakan fuzzy select tool, threshold-nya 50. Kemudian, feeder edge-nya boleh dicentang, boleh tidak. Ini tidak usah dicentang terlebih dahulu. Nah, kita akan combine dengan free select tool, tentu saja dengan mode nomor 2 juga, yaitu the current selection. Kalau sudah, klik, klik, klik di area-area ini, ya. Nah, kemudian, ada bagian ekornya yang kita mau lihat, ini ya. Mau lihat lebih detail, karena bagian sininya belum terseleksi. Kita bisa menggunakan fuzzy select tool, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, jika sudah, kita akan seleksi lagi, ya. Menggunakan fuzzy select tool. Oke, nah, ini dia. Kita lihat fuzzy select tool. Nah, karena bagian area yang di dalam belum terseleksi, kita seleksi lagi dari sini, ya. Kita akan seleksi bagian dalamnya. Seperti ini. Ya, ini bagian dalamnya. Ini juga kita seleksi, seperti ini. Kemudian, seleksi kembali area yang di dalamnya, supaya tidak ini, supaya gambar atau garis putus-putus bergerak ini kita hilangkan, ya. Nah, seperti ini. Oke. Lanjut lagi. Nah, sampai keliling seperti ini. Ini mode nomor 2, ya. Yang add to the current selection. Oke, ini sudah. Sudah terseleksi dengan rapi. Angka selanjutnya, tekan tombol CTRLC atau CTRLV. CTRLC atau CTRLV, ya. Atau, kalian bisa pilih menu edit, copy, edit, paste. Nah, nanti muncul floating selection. Klik tombol create new layer. Nah, muncul namanya pasted layer. Sekarang layar Doremon-nya, ini kita rename aja, ganti background. Ini kita hide layar background-nya. Kemudian, kita buat, kita pilih pasted layer lagi, kita seleksi sekali lagi, ya, ini ya. Nah, ini bagian luarnya saja, tapi nggak perlu sampai pakai free selector lagi. Hanya bagian luar ini, seperti ini. Oke, kalau sudah pilih layer background, create new layer. New layer transparan, ya. Transparansi. Klik OK. Nah, kemudian, di new layer ini, kita pilih menu select grow untuk memperbesar seleksi yang tadi. Kita isi angka 5. Kalau sudah, klik OK. Lalu, kita pilih bucket fill kembali. Eh, bukan bucket fill, ya. Blend tool fill atau gradient tools. Pilih full saturation spectrum, sama. Kemudian, kita warnain di new layer. Seperti ini. Kalau sudah, select none. Menghilangkan seleksinya. Kemudian, kita duplicate. Kemudian, di new layer copy ini, langkahnya sama seperti glowing text yang sudah kita praktikan kemarin-kemarin, ya. Pilih filter, blur, gaussian blur. Isi angkanya sama, 45. Jika kalian 2, 10. Isi angka 10 sampai 15. Klik OK. Kemudian, kita duplicate. Ya. Kita duplicate. Nah, lebih terang, ya. Oke, sekarang kita buat. Kita zoom out lagi. Nah, ini kita buat layer yang baru. Sini, ya. Warnanya hitam. Ini kita kasih foreground color, supaya ini kita warnain hitam. Klik OK. Nah, ini sudah lebih terang. Nah, supaya gambar Doraemon-nya bisa bergerak, bergeraknya yang background-nya ini, atau glowing picture-nya ini bisa mengikuti. Kita satukan dengan cara, klik kanan merge down, ya. Klik kanan di layer pasted layer, merge down, untuk menggabungkan layer dengan layer yang sudah kita warnain tadi. Merge down, ya. Nah, ini sudah kita bisa pindahkan. Kita juga bisa kecilkan, ya. Oke, kita sekarang, nah, fungsinya yang tadi tuh, apa, glowing text-nya. Pilih open edge layer, kita masukin glowing text yang ini, ya. Klik open. Nah, glowing text-nya bisa digunakan di sini. Oke. Nah, seperti itu, ya. Open edge layer, kita cari glowing text tadi. Ini dia. Nah, ini kita bisa letakkan di sini. Oke. Nah, itu dia. Kemudian kita save. Save-nya dua kali kalau ini, ya. File save as glowing picture. Nama kelas. Nama kalian sendiri. Save. Kemudian file export as png. Udah langsung aja. Klik tombol export. Di tombol export lagi. Selesai. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Bye.